Otter one man Atau otter yang Hanya jinak ke Satu orang Istilah one man ini Sering digunakan Ke hewan-hewan Yang cuma jinak Ke yang punya saja teman-teman Nah untuk Mengatasi otter one man Ini Juga Harus sangat sabar teman-teman Ada yang bisa kita lakukan Kalau bisa ada teman Yang bisa diajak kerjasama Teman-teman Jadi dia Sering-sering Dipelihara oleh banyak orang Teman-teman, jadi misalnya sekarang Dipelihara oleh kita Besoknya teman yang lainnya Besoknya teman yang lainnya Jadi otter sering bertemu Atau dipelihara banyak orang Maka dia akan terbiasa Ketemu orang-orang yang baru Kemudian sering-sering Ajak jalan Atau bermain Ketempat yang banyak orang teman-teman Mungkin pertama dia akan trauma Atau takut Tapi teman-teman Harus jaga ya teman-teman Takutnya ada orang yang mendekat Pengen ngelus atau pegang Nanti digigit karena Harap terhuan main ya teman-teman Pokoknya sering-sering Ajak keluar Sering-sering ketemu Orang yang lain Sering Yang punya Insya Allah lama-lama Dia akan Enggak One man Karena terbiasa Dipelihara oleh Orang-orang banyak Dan Sering ketemu Orang-orang Itu mungkin teman-teman Sedikit tips dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih